Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Konian Cong Dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone Yaitu iTel Vision One Pro Ya sebenarnya iTel ini banyak variannya ya Ada iTel One, ada iTel One Plus, dan ada iTel One Pro Dan yang kali ini kita unboxingnya iTel One Pro Dan langsung saja kita ke unboxingnya Dan ya boxnya seperti biasa kalau kita beli paketan Dan di bagian dalamnya cuma dikasih bubble doang seperti ini ya Dan juga dikasih kartu tanda terima kasih Dari tokonya Dan saya belinya harganya 1 juta pas Mungkinnya 8 ribu, ya lumayan sih Cuma asuransinya sekitar berapa ya Sekitar saya belinya totalnya smartphone ini 1 juta 10 ribuan Dan kalau kita bahas dari boxnya Kita bisa lihat disini ada model smartphone-nya Dan disini ada tulisan One Vision Pro Dan iTel-nya ada di bagian atasnya Dan di atasnya ada tulisan 2GB dan 32GB internal Dan ada tulisan 4G Dan juga ada tulisan 6,5 HD Plus Waterdrop Screen Dan di bagian kanannya disini ada tulisan warranty 12 bulan Dan di bagian kirinya disini ada tulisan Vision One Pro Dan disini ada beberapa aktififikasinya ya Dan kalau teman-teman belum tahu Ini smartphone ini sebenarnya sub-brand dari Infinix Infinix itu di luar BBK ya Kalau teman-teman ingat nama-nama Oppo, Vivo, Realme, Xiaomi, dan lain-lain itu Itu adalah di bawah naungan perusahaan yang namanya BBK Group Jadi di Cina itu ada BBK Group yang sudah menaungi beberapa brand tersebut Sedangkan Infinix ini dia di luar itu Dan Infinix ini sudah memiliki sub-brand yang menamanya iTel One Pro Ya ada beberapa juga seperti yang tadi Dan di bagian dalamnya kita bisa lihat disini ada smartphone-nya Kita taruh dulu Dan di bagian bawahnya disini isinya cuma ada kabel charger yang masih micro USB Dan juga ada kepala chargernya yang masih cuma 5W ya Dan di bawahnya ada buku petunjuk Dan juga kartu garansi Dan kalau kita ingin tahu disini garansinya Dimana saja kita bisa ke service center-nya Ternyata disini cukup lengkap ya Di Jawa Timur sudah ada Surabaya Itu ada ya Disini ada lantai dasar blok F di Mkermespion Mantap sudah ada ya Jadi untuk di bagian Surabaya teman-teman gak usah bingung Kalau mau beli Infinix atau iTel Vision One ini Karena kalau kemarin itu ada yang tanya Ini kalau Infinix itu kalau rusak misalnya itu Nanti garansinya mau dikemanain Kalau Oppo V4 Realme sudah jelas ya Nah kalau Infinix ternyata ada Teman-teman juga gak usah khawatir untuk daerah Surabaya itu sudah ada Jadi kalau untuk teman-teman saya yang masih dari Madura itu Ya harus ke Surabaya Kalau untuk Madura sendiri sih saya kurang tahu dimananya Mungkin memang gak ada ya Adanya di Surabaya kota besar aja mungkin Dan di bagian bawahnya disini kita dapatin Hardcase Ya bukan softcase yang lumayan keras gitu Dan langsung saja kita ke smartphone-nya Di smartphone-nya ini kita buka dulu Wow Dan kayak gini Di bagian belakangnya ini agak nge-mat ya Bukan glossy Jadi panceran cahayanya gak seperti yang glossy Ini agak nge-mat dan kalau kita geser-geser kayak ini Disini ada gradasi warna dari biru agak ke putih gitu bergaris-garis Dan disini kameranya yang ada tiga biji Bagaian depannya kita bisa lihat disini ada spesifikasinya Tadi Dan juga sama kayak Infinix ya Ditempelin kayak gitu Tapi yang ini lebih keren Karena anti-goresnya sudah ditempelin Kalau yang Infinix kita harus Masang sendiri Dan saya lebih suka yang kayak gini Nah sulit tempelin Karena masang yang plastik ini Lebih sulit dari pakai yang tempered glass Dan disini sudah rapi mantap Dan sekarang kita bahas dari sisi-sisinya Di bagian kanan disini ada tombol on off Dan di bagian atasnya disini ada tombol volume up down Dan di bagian atas disini cuma ada jack audio 3.5mm Dan di bagian kirinya ini kosong ya Kosong Fokus Ya Kalau kosong berarti Sim 3 ini dimana Nah di bagian bawahnya disini ada microphone Dan juga colokan charger type B Nah disini karena nggak ada berarti Harusnya ada tempat untuk khusus untuk membuka smartphone ini ya Jadi dia simnya ada di bagian dalam Nah ternyata ada di bagian sisi kanan Kalau teman-teman yang ingin lihat seperti ini Nah disini ada kayak semacam lubang kecil Bukan lubang sih Cuma celah kecil Untuk membuka back covernya Jadi untuk membuka back covernya itu ada di bagian kanan bawah ya Dan kita bisa buka seperti ini Nah setelah kita buka Ini kan back covernya menggunakan polikarbonat yang Nah Kayak gini Dia pasti polikarbonat atau plastik Dan di bagian belakangnya kayak gini Walaupun covernya bisa dibuka Tapi baterainya nggak bisa dibuka ya Untuk simnya disini sudah ada di bagian kanan ini Di bagian kanan atas ini dual sim dan Satu micro SD di bagian atasnya Dan disini di tool is dibuat di Indonesia Dan baterainya sudah rapat kayak gini ya Jadi nggak bisa dibuka Nggak kayak dulu ya Dan kalau kita lihat kayak gini di interface-nya Bagian depannya Oke mirip banget dengan Infinix Settingannya juga gini Dan setelah saya setting-setting bentar Dan sekarang kita akan coba face unlocknya Face unlocknya lumayan mantap Satu dua tiga Wih lumayan lah Untuk di harga satu jutaan itu face unlock Kayak gini sih lumayan sih Walaupun mungkin ada yang lebih cepat Dan ini Nah standar lah menurut saya Nah sekarang kita coba fingerprintnya Satu dua tiga yuh Fingerprintnya lumayan cepat Walaupun nggak secepat Infinix Dan lumayan lah menurut saya Satu dua tiga Tuh cepat kan Akurasinya bagus Walaupun kecepatannya kurang Dan sekarang kita akan lihat di Ya sebagian sini Kalau teman-teman pengen lihat Ini kalau internalnya Pas saya waktu unboxing Pas saya kita lihat itu Internalnya sekitar 32 GB Tapi sisanya sekitar 25 GB Dan disini ada beberapa aplikasi Yang kita bisa uninstall ya Kita bisa klik kalau ini bawaan Nggak bisa Dan disini ada beberapa aplikasi Yang bisa kita uninstall Dan di bagian disini Juga ada disediain game juga ya Jadi disini ada game bawaan Yang bisa kita mainin Sekarang kita akan coba mainin Wow Runtanya lumayan sih Untuk soundnya lumayan sih menurut saya Dan kalau kita lihat di bagian spesifikasinya Teman-teman bisa lihat disini Bagian sistemnya Ini di sistemnya ini mirip banget Dengan Infinix Cuma nggak ada tulisannya XOS Kayak gitu Ini mirip banget Untuk spesifikasi lengkapnya Untuk iTelevision One Pro ini Ya seperti ini Untuk warnanya dia ada dua Yang pertama itu warna Ice Crystal Blue Dan satu lagi Cosmic Shine Dan disini layarnya 6,5 inci Rasionya 20 banding 9 Resolusinya HD Plus 1600 x 720 piksel Yang masih 450 nits Disini tipe panelnya Di IPS LCD Dan sistem operasinya Android 10 Go Edition Antar bukanya Menggunakan iTele UI Dan chipsetnya Menggunakan spectrum Unishock SC9832E Yang mana katanya Ini Di bawahnya iTelevision One Karena iTelevision One itu Sama dengan Kemarin itu Advan G9 Pro Dia menggunakan Unishock SC9863E Untuk memorinya Dia RAM 2GB Gak ada pilihan lagi Dan ROMnya 32GB Dilengkapin dengan MicroSD Sampai 128GB Dia sudah mendukung OTG Jadi teman-teman Kalau nanya-nanya Wah ini bisa OTG Gak? Ini sudah bisa ya Jadi teman-teman Gak usah khawatir Ini sudah bisa mendukung OTG Karena saya install Antutu Backsmart Pakai itu Tapi sayangnya Pas saya nyobain Antutu Backsmart Untuk ngetes Kecepatan prosesornya Ternyata gak bisa ya Gagal terus Saya bahkan nyobain Sampai 10 kali Itu gagal terus Entah kenapa Itu gagal terus ya Dan Oh iya Smartphone ini Keamanannya Ada fingerprint sensornya Ada juga face unlocknya Kameranya sudah ada 3 Kamera pertama itu Berukuran 8MP Aperture F2.2 Dan kameranya kedua itu 0,3MP Untuk AI Kayaknya Itu membantu aja sih Kayaknya Dan yang satu lagi itu Kameranya 0,3MP Untuk depth sensor Terus kamera depannya Dia 5MP Aperture F2.0 Dan baterainya 4000 mAh Dan juga Chargernya 10W Dan waktu saya nyobain Main game Lumayan sih Pas saya juga main Mobile Legends Itu lumayan lancar sih Walaupun Menurut saya sih Ya HP ini memang Bukan buat Main game sih Tapi cuma untuk Media sosial Atau ya Segedar browsing-browsing Itu aja sih Untuk chattingan Untuk video Kalau mungkin Untuk YouTube Gitu doang Kalau untuk main game Gak direkomendasikan Walaupun Bisa juga sih Dipaksain untuk Main Mobile Legends Ya Kayak itu performanya Pas saya nyobain Baterainya sih Saya bermain Mobile Legends Itu sekitar 10 menit Itu baterainya Berkurang 2% Ya bisa dibayangin Kalau 10 menit Habisnya 2% Itu berapa Dan HPnya Gak panas ya Kalau dulu itu Waktu saya nyobain G9 Pro Advan G9 Pro itu Saya nyobain 5 menit aja Sudah panas Di HPnya Ya memang panas Sampai sekarang itu Masih Lumayan panas Itu mungkin Jadi VR buat Advan Gimana caranya Agar gak panas ini Walaupun sama-sama Menggunakan Unisoc Tapi gak panas loh Dan untuk RAMnya Yang 2GB ini Ternyata Pas saya lihat disini Ternyata Sudah Kepakai 788 MB Lumayan sih Dan bagian kameranya Disini settingnya Ada mode foto Ada mode video Ada mode menyala Menyala ini Karena saya kira itu Ya apa ya Kayak slow motion Ternyata gak Dan disini Perekaman videonya Masih HD ya Gak sampai full HD Ya wajar-wajar Wajar-wajar aja sih Kalau kurang tajam Atau masih burik Ya lumayan Disini juga ada Ada flashnya Dan selanjutnya disini Ada mode foto Portrait juga Ada ya Portraitnya Dan disini juga Dilebihnya itu Ada mode Manorama Ada mode cahaya redup Dan juga HDR Dan juga mode Profesionalnya Profesionalnya Mungkin teman-teman Pengen lihat Kayak gini ya Settingannya Ya Evo ISO CRM Evo White balance Sayangnya Gak ada shutter speednya ya Itu mungkin Sayang aja sih Kita bisa lihat Di bagian atas ini Ada titik kayak gitu Di atasnya Ternyata kita bisa Lihat kayak gini Ini ada beberapa Fitur yang menarik Kamera depannya Seperti ini Juga ada mode menyala Dan yang lainnya Cermin mode potrait Ya Kayak gitu Dan untuk perekaman video ini Hasil fotonya Kita akan tes Di ruangan terbuka Let's go Ini perekaman kamera belakang Dari Aitel Vision 1 Pro Dan kalau kita coba Ngezoom ya Ya mentoknya Cuman dua kali ya Dan kita balikin Dua kali aja Sudah buri kayak gitu Nah ini ada trackingnya Untuk warnanya Si lumayan Di harga Satu juta ya Kalau kita putar ke wajah Kayak gini Karena teman Bisa nilai sendiri Untuk warna Dan suaranya Nah ini biar Tidak berlawanan Kehaya Oke ini dia Perekaman kamera depan Dari Aitel Vision 1 Pro Lumayan Standar Standar 5MP Oke ini dia Perekaman kamera belakang Dari Aitel Vision Vision 1 Pro Ya Kalau kita lihat di layar Si Lumayan Si Untuk HP Harga Satu juta Satu juta doang Walaupun ya Kalau malam kayak gini Ya noisy banget Kalau kita putar ke wajah Kayak gini Kalau kamera depannya Kayak gini Gelap banget ya Kalau malam Tapi kalau malam Ini sayangnya Enggak ada Lumayan Lumayan Terang Tapi kalau Jauh dikit Dikelap ya Lumayan lah Sampai jumpa oke itu dia hasil foto dan perekaman videonya bagaimana teman-teman suka ya hasilnya menurut saya sih gimana ya biasa-biasa aja sih untuk kameranya mungkin kurang tajam agak buruk gitu ya ya memang resolusinya cuma 720p kalau 1080p mungkin lebih tajam tapi sayangnya cuma 720p ya harga cuma 1 juta 1 juta doang mau minta apa baterainya sudah lumayan bergede prosesornya lumayan RAMnya mantep, internalnya mantep harganya cuma 1 juta doang mungkin gara yang lebih murah dari ini ya kalau kemarin Samsung itu ada yang 1 juta bahkan di bawah 1 juta cuma speknya jauh dari ini oke mungkin itu aja unboxing kita kali ini terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami jangan lupa yang perlu menegangkan silahkan tekan tombol subscribe kalau suka di like kalau nggak suka diabaikan saja sampai jumpa di video unboxing berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh